Pujasera Pujasera atau singkatan pusat jajanan serba ada adalah tempat dimana segala macam jajanan berkumpul menjadi satu. Namun seiring berjalannya waktu di beberapa mal atau kompleks perkantoran, kata Pujasera diubah dengan istilah asing yakni food court atau food hall. Tak ada bukti sejarah yang menjelaskan kapan Pujasera muncul. Namun Pujasera ada untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan primernya yakni makan. Destinasi pertama saya adalah kawasan Glodok. Glodok memang dikenal sebagai salah satu lokasi wisata kuliner Tionghoa yang cukup legendaris. Kali ini bukan kuliner legendarisnya, tapi ada satu tempat baru yang nge-hype ala anak muda yakni Petak 6. Nah, bunuh saat ini ada di kawasan Petak 6, kawasan Glodok. Di sini katanya ada food court yang baru dan desainnya baru banget dan kulinernya juga enak-enak. Kita akan cek seperti apa ya. Meski dibangun dengan konsep community space ala anak muda yang fresh, namun lokasi ini kaya akan nilai sejarah. Bangunan Petak 6 terinspirasi dari gaya toko pecinan lama dengan arsitektur Tionghoa bercampur kolonial khas era tahun 1800-an. Saya mencoba membeli beberapa minuman dan makanan di sini. Oke, kita mau nyobain cendolnya, tapi cendolnya Taiwan, boba. Jamu dari Sueora Jamu juga menarik perhatian saya. Wow, ada jamu nih. Sueora Jamu. Oh, banyak ya alang-alang Rosela. Manfaatnya menghilangkan seriawan, melancarkan urinoir. Ini aja deh mas, ini alang-alang satu. Sama ada temulawak juga ya? Nah, temulawak satu. Dua. Setelah minumannya, saya memesan menu utamanya. Bukan Chinese food, tapi makanan khas Nusa Tenggara Timur. Sehisapi yang katanya ala kekinian. Makanan khas saudara kita dari timur ini biasanya dipadukan dengan sambal luar. Di sini, sehisapi dikombinasikan dengan aneka sambal dan saus. Wow, udah habis. Oke, sekarang saya lagi ada di petak enam. Ini surprise ya, dulu nggak seperti ini. Ini ternyata memang udah direnof, jadi keren banget tempatnya. Oke, kita cobain ini dulu dapet nyapi ya. Nyapi ini sebenarnya daging asap ya, CI. Ini dia, ini ada sambalnya banyak, ternyata ada lima item, ada pilihan. Sambal tempong, terus korean spicy, rendang, padang, mentai. Masya Allah, cakep ya. Prosedur kesehatannya tetap jalan, protokol kesehatan tetap jalan. Ada masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, kita makan dulu. Kita cobain yang korean spicy dulu ya. Ini dia. Wuh, cantik ya. Saosnya tuh saus korean spicy ya. Jadi ada kayak kesambar gitu pedas. Tapi gurih tetap dapet, cakep banget ini. Muntas. Selain sesapi korean spicy, saya juga memesan sesapi bumbu rendang. Ini kalau rendang mah dapetnya memang gurih aja ya. Gurih, terus ada caramelize dari kelapanya. Jadi agak berminyak-minyak, jadi oily. Cakep. Ternyata si padang ini tidak terlalu ini ya. Saosnya tidak begitu nyamber ya, nggak begitu pedas. Masih bisa, masih bisa dinikmati ya nak. Kalau saya isi sambel tempong ini, lebih dapet cabainya ya. Karena memang ulekkan cabainya, lihat nih. Kelihatan banget. Pedasnya lumayan banget sampai kayak gini nih. Dia kan menggunakan mayu ya. Jadi memang ada milky-milky gitu di lidah. Tapi ini agak ketutup sama ini tadi. Ini udah terburu makan yang sambel tempong ya. Buat yang suka pedas nih, tempong ini duara nih. Bener-bener ketempong kita nih, pedas banget. Tapi yang mentai ini enak banget. Pilihannya kalau disuruh milih, diantara 5 ini bener-bener milihnya. 1 mentai, 2 korean spicy. Mumtaz. Kita udah nyobain CI-nya. CI-nya nyapi, asik. Alang-alang. Bener-bener masih penasaran nih soal tempat ini. Ini bermula dari mana ya? Kita nyari informasi langsung dari ininya ya. Saya temui Bisma, salah satu owner Nyapi Glodok Peta 6. Wah, permisi mas. Iya mas. Weh, ini saya tadi udah nyobain. Ada 5 item kan ya? Ada 5 item. Banyak ya. Terus ngomongin soal ini kan CI ya sebenernya ya? Iya. NTT ya. Tapi kalau prosesnya sendiri, apakah dibakar seperti di NTT sana dengan menggunakan kayu-kayu kuzu? Di asepin mas. Ah, di asep ya bener. Jadi kita asepin dulu 6-8 jam. Karena kalau nggak nyampe segitu, asepnya kurang wangi nanti. Jadi sebenernya nih food court, apa? Food court atau gimana sih nyebutnya? Ini jatuhnya food court, tapi Chinatown mas. Dulu sebenernya gedung-gedung juga mas, tapi memang buat pokok-tokok bukan buat makanan. Jadi ini baru direnovasi, kita nih sebenernya masih soft opening mas. Oh soft opening? Iya belum grand opening. Mudah-mudahan COVID-nya udah out nih. Nah, jadi kita bisa rame lagi ya kan?